assalamualaikum tulur berjumpa lagi ya di channel kita channel petani muda ya tulur aku mau ucapin terima kasih bagi tulur-tulur yang sudah subscribe bagi tulur-tulur yang belum subscribe aku minatolong lor ya minatolong salam petani muda salam petani muda ya nah pagi ini kita mau membahas tentang apa ya tulur karena ini sudah mau sudah memasuki musim hujan atau sudah mulai musim hujan ya terus kita ini kan sudah melakukan persiapan tanam yang akan dilakukan pada MT pertama untuk MT pertama ini kita ada opsi ya bagi tulur yang mau ngikutin cara kita atau mau tanam seperti kita nanti bisa disimak penjelasan kita ini dari awal sampai akhir supaya nanti tulur-tulur tidak ketinggalan info atau infonya itu terputus-terputus jadi persepsinya nanti bisa salah gitu ya nah pagi kali ini kita membuat bedengan nih lor ini di belakang itu tapi tadi aku sudah dapat satu bedengan terus capek lor ya kalau capek ya istirahat nah istirahat disini kita sambil panen lor panen apa ya ini ini sebelah kita ini kita panen semangka panen semangka yang ada di lahan sebelahnya ya karena setelah tanam kacang hijau kemarin kita tanamin semangka nah ini semangkanya ini perawatannya adalah perawatan sisa dari dari pupuk dan pesticida yang digunain pada tanam kacang hijau tapi aku mau minta maaf kalau pada saat penanaman kacang hijau kemarin itu tidak bisa konsisten ya untuk mereviewnya dari awal sampai panen karena aku punya kesibukan sendiri loh jadi ini adanya cuma langsung hasilnya ini ya dan semangka ini pun tidak aku review tapi sudah ada hasil ini nah untuk pemilihan ini pemilihan semangka ini aku masukin sedikit ya bisa kelihatan tua atau tidak itu dari kulitnya ini ini kulitnya sedikit lebih busik lor ya atau lebih busam terus kalau di ini ini kan terdengar suaranya lor ya suaranya itu tung 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 kalau masih mentah atau masih belum matang itu banyak bubuk gitu terus ini ini bisa dilihat dari sini kalau ini ini atau yang di bawahnya ya atau yang kena tanah kalau ini berwarna putih masih putih atau kabua-buan itu itu masih mentah tapi kalau sudah kayak gini ini berwarna kuning ini otomatis nanti isinya dalamnya itu berwarna kuning atau sudah matang tua dan manis tentunya loh ini tadi aku sudah buka sedikit ini baru di nganu tadi sudah nih di kubutin apa itu di kubutin semut ya karena apa karena ini kan manisnya itu manis secara alami itu beda sama yang dijual jual di perdagang-perdagang itu kan manisnya tidak bisa kayak yang kita tanam sendiri itu pasti itu karena kan biantral gitu ya nah kita masuk dalam pembahasan kembali nah untuk MT pertama ini kita nanti mau tanam kan kemarin juga sudah bilang ya mau tanam palawija yaitu jenisnya adalah bisa nanti palawija dan hulkikultura terus tanamnya rencana nanti kita juga akan tanam kacang hijau karena apa karena kacang hijau ini prospeknya kedepannya itu bagus lor karena apa karena tahun ini tahun ini itu gak ada yang panen itu ada yang panen paling cuma 1 sampai 10% nya dari biasanya ya yang 90% nya itu kan juga gak panen sama sekali di daerah sini ya khususnya di daerah Purwodedi atau gerobokan kabupaten nah untuk itu kita nanti akan mensiasatinya dengan menanam kacang hijau kalau pada saat musim penghujan biasanya kan kacang hijau turun jadi nanti kita akan timbun digunain untuk bibit yang akan datang atau nanti pada saat musim kemarau ya nah terus selain kita nanti tanam kacang hijau kita juga tanam padi dan juga nanti kita juga akan tanam cabai kalau tanaman cabai ini ini sebenarnya kalau musim penghujan kayak gini perawatannya itu sedikit intensif tapi kita juga bisa mengakalinya nanti kalau sedulur sedulur juga mau pengen tanam cabai nanti juga bisa ikutin ya di channel ini jadi nanti dari tahapan kayak gini kita baru buat bedengan terus gimana caranya itu nanti bisa disimak dan disini tentunya ini kalau pupuk pupuk dasar ini tidak akan dipupui dasar lor pupuk dasarnya kayak kompos atau kohe ini nanti tidak dikasih karena apa? karena kita sudah membuat pupuk kompos dan membuat pupuk komposnya langsung di lahan gitu ya dari sisa-sisa tumbuhan atau sisa-sisa gulma itu berjumlah tontonan di lahan kita yang 1700 meter ini nah kita jadi harus apa itu bisa mensiasati ya dimana supaya lahan kita yang ini yang di seluas 700 meter persegi itu bisa menghasilkan hasil yang lebih banyak dengan cara yaitu kita harus bisa tumpang sari lor kalau kita cuma mengandalin satu jenis tanaman itu kita biasanya bisa drop dropnya itu gini kalau harganya pas mahal ya kita untuk besar tapi kalau pas zong atau pas don itu kan kita pasti hasilnya itu malah untuk menutupi biayanya itu masih kurang nah kalau kita nanti ini mau kita sistem rupang sari otomatis nanti kan hasilnya itu kan bisa menutupi yang area komoditas yang menurun ya nah terus ini juga bisa dilihat lor ya ini cara pembuatan bedengannya itu kayak gini ini sebenarnya bedengan kayak gini ini masih bedengan setengah jadi kenapa bisa dibilang ini masih bedengan setengah jadi ini nanti masih akan ditambahin lagi tingginya ini walaupun ini sudah sekitar 25 sampai 30 cm dari permukaan air itu tetep kita nanti akan tinggin sekitar ditambahin 5 sampai 10 cm lagi lor supaya apa ya supaya lebih amannya gitu kalau terjadi hujan lebat gitu ya nah terus untuk pembuatan bedengan ini ini kalau kita membuat satu lajur itu alangkah baiknya itu setiap 20 sampai 25 meter itu dipotong lor kayak gini tiap 20 sampai 25 meter ini kita potong supaya apa supaya nanti kalau ada yang terserang di bedengan satu itu tidak menular ke bedengan yang lain karena biasanya kan jalurnya kalau terserang terkiri kan dari bawah juga bisa ya karena kan lembab bawahnya atau perakaran itu tuh tapi kalau sudah di bedengannya diputus kayak gini ini diharapkan nanti kan penyebarannya itu pentoknya di bedengan yang terkena saja ya tidak menular di bedengan yang lain untuk luas bedengan karena ini di musim hujan ini bisa dilihat ini luas bedengannya itu sekitar 80 sampai 90 cm kenapa alangkah baiknya kalau kita mau menanam di musim hujan itu bedengan yang kita gunain itu lebih kecil lor jangan lebar-lebar kalau bedengan terlalu lebar nanti otomatis kelembapannya pun itu akan lebih tinggi daripada bedengan yang kecil kalau bedengan yang kecil kan kalau ada air hujan dari atas itu merembesnya kan lebih cepat dan keringnya pun itu dari samping sebelah kanan kiri bedengan kan juga lebih cepat setelah kita ini nanti bedengannya sudah jadi apakah itu nanti langsung bisa ditanamin tidak lor kalau sudah bedengannya ini nanti sudah jadi ini nanti langsung kita kasih penetralan dari pH tanah untuk penetralan pH dari tanah ini ini bisa menggunain dolomit ataupun bisa menggunain kapur pertanian yang lain kapur bangunan pun itu juga bisa yang penting kapur itu karena apa ya karena kandungan CA nya itu amat sangat tinggi setelah itu nanti kita kapur apakah sudah selesai ya belum setelah nanti kita kapur itu nanti kita akan apa akan tutupi lor atau cacah atau di kalau manual pakai cangkul gitu ya kita tutup kembali itu tadi kan pas awal aku sudah sebut ditambahin 5-10 cm ya yaitu kita tutup kembali setelah itu kita nganul lor kalau mau ditambahin pupuk apa pupuk tabur itu ya pada saat itu lor pada saat itu kita bisa menambahin pupuk taburnya untuk pupuk tabur disini nanti walaupun luasnya ini segini lor ini paling nanti seperti biasa lor kita menggunakan pengiritan buku yaitu berapa kisaran kita nanti menggunakan cuma 15-25 kg untuk 1.700 meter persegi ya ini buat pupuk dasar yang tanaman holki ya holki ataupun palawijannya karena apa karena ya untuk menambah penghasilan ya atau untuk mengurangi modal yang kita keluarkan terus kalau terus kalau sedulur dari awal ini sudah bimbang atau ragu itu bisa menyimaknya dulu dari awal ini kita pembuatan bedengan terus nanti kita mengolahnya terus tanam dan sampai panen itu bisa disimak supaya apa supaya dulur-dulur itu tahulah perkembangannya dan juga nanti bisa menyontoh di musim depannya ataupun ini kalau nanti langsung mau ikutan kayak tanaman kita itu juga tidak masalah yang penting tahu triknya kalau nanti ada apa itu kendala-kendala bisa di tulis di komentar ini atau di video ini nanti kita bisa ngasih solusi sepengetahuan kita jadi kita sharing-sharing nanti nah dulur ini sudah terlalu panjang videonya terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah mensupport channel ini dengan cara mensubscribe-nya nah jangan lupa bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe aku minta tolong minta tolong minta tolong di subscribe lor jangan lupa like-nya ya kita akan berhati salam untari muda salam untari melaluiah wassalamualaikum gulur terima kasih terima kasih terima kasih